Ada nih Tendang, tendang Tendang Kita sendiri Itu katanya Baik, teman-teman Kita terus dikopi Nah, ini ada aja ide suaminya Biar bisa tidak ketahuan istri Inspirasi apa yang bisa kita ambil dari video yang berdar Ini ya, kawan-kawan Kita seleksikan sesuatu bersama-sama Ini parah nih Tendang, tendang Itu ya ternyata, kawan-kawan ya Bermacam ide sang suami Biar tidak ketahuan sang istri Oke, terima kasih bang ya Inspirasinya untuk kita para suami Kalau kita mau nonton Video yang tidak dibenarkan Jangan-jangan suamiku juga gitu ya Betul, mbak ya Bisa jadi seperti ini ya Ini gara-gara si abang ya Jadi ketahuan rahasia kita selama ini Oke, next Suami-suami sekarang ini Tidak ada kerja Tapi kalau bikin anak tidak tahu aturan Siang, rudal, malam, rudal, pagi, rudal, sore, rudal Subus-subus juga dia rudal Nanti kalau anak susah terus Kucing cuci keliling Tidak tahu kasih makan Itu ya Suami-suami taunya kerja rudal Itu ya, kawan-kawan ya Entah rudal apa yang dimaksud, kawan-kawan Apakah sejenis makanan Atau memang rudal yang diharapkan para Itu ya Oke, next Dikasih yang enak langsung sama istri Nah, apanya yang dikasih langsung enak itu bang ya Mari kita coba cek videonya, kawan-kawan Barangkali ini bisa jadi inspirasi Dengan menyaksikan video ini Untuk mengatasi apa yang terus kita alami Setiap hari Kita coba cek ya, kawan-kawan Ternyata si abang Lagi latihan Video Oh Cukup kayak Boleh lagi gak Benda-benda Apa Ya Allah, aku pasahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Kepada penguasa langit dan bumi Kan ahmi ahlasya Allah Kau lho, kawan-kawan Kau lho cek-jek-joket Lihatlah 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 ternyata begitu efeknya kawan-kawan ya Terima kasih siabang ya sudah menginspirasi kita semua jadi agar kita berhati-hati lagi ketika kita nanti mainin HP ya depan istri hidup inilah alasanku melarang suami agar tidak main HP takut kayak gini tuh kawan-kawan ya jadi para pasukan kembali hadir Oke resiko saat suami jadi wasit dan istri jadi pemainnya eh ini di kita akan cek bagaimana kawan-kawan ya keseruannya resiko saat suami jadi wasit dan istri jadi pemainnya ternyata ini ya dendam kusumat seperti si mbak aja sama si abangnya ini dia tidak berani secara langsung akhirnya ternyata mereka mempermainkan kita di hadapan orang itu dia resiko suami takut istri katanya tuh kawan-kawan nih pasukan kembali kita hadir terima kasih bang sudah hadir sorry sengaja masih itu kan kawan-kawan ya jadi memang disengaja ini kawan-kawan ingin mempermalukan kita di hadapan semua orang jadi janganlah sekali-kali kita membuat mereka untuk mengeluarkan energi terkuatnya ya karena inilah dampaknya akan terjadi kepada kita semua itu ya itu kode uang dapur kurang katanya bang bener ya bisa jadi ya kalau kode dapur kurang ya seperti ini resikonya kawan-kawan bukan lagi sembunyi-sembunyi tapi langsung terang-terangan ini kawan-kawan penyiksaannya yang kita alami itu ada dendam yang tak bisa saya ceritakan tuh kawan-kawan ya ternyata mereka memendam dendam selama ini kepada kita semua maka jadi ah berhati-hati untuk itu kawan-kawan jaga sikap kita jaga ucapan kita agar tidak menyakiti perasaan mereka itu ya kawan-kawan oke next jangan macam-macam sama istri coy katanya tuh kawan-kawan ya oke lihat apa yang terjadi kalau ada diantara kita yang berani macam-macam sama mereka kawan-kawan kita bisa cek kawan-kawan ya itu latihan terjadi kawan-kawan mereka akan mengeluarkan energi terkuatnya kepada kawan-kawan ya maka janganlah sekali-kali kita mengungkapkan kekesalan kita selama ini walaupun hanya dalam bentuk kode kan ini yang terjadi kawan-kawan ya pisang saja bisa roboh kawan-kawan apalagi suami sayang istri ini bener ya bang ya sebetulnya kita itu bukan takut sebetulnya Wahai para istri seluruh belam kabum ini perlu kalian ketahui apa yang kita rasakan selama ini sebetulnya kita bukan menakuti kalian semua melainkan kita itu sayang kepada kalian semua sayang kalau kalian meninggalkan kami hahaha hahaha oke next ternyata sama-sama selingkuh wkwk wk hmm apa yang akan terjadi kawan-kawan kalau sama-sama selingkuh ya apakah kita ini layak meniru atau kita tinggalkan saja gitu ya kita cekan-kawan-kawan halo pak ya halo mak papa di mana ini papa di rumah teman hari jam mak rumah teman ya temannya cowok atau cewek pak cewek mak itu teman waktu sekolah semangat dulu hah udah nikah? hah ya janda mak iya mak dia bapak pula ya mak nggak usah perempah tidur aja situ kasihan kan sama teman papa hah 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 Saya, saya udah pernah kayak gini. Saya selingkuh. Eh, istri saya selingkuh juga. Gitu ya. Ya, karena itulah yang akan terjadi, kawan-kawan. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan akan datang kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan juga akan datang kepada kita. Oh my God! Wow! Itu ya. Oke. Coba bayangin selingkuhan mereka juga, suami, istri. Ini lebih pusing lagi, Bang. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau kita berbuat yang tidak dibenarkan gitu ya. Maka, ya seperti ini akan terjadi. Sama-sama selingkuh gitu, kawan-kawan. Maka tolonglah, tolong untuk kita para suami di seluruh belahan muka bumi ini. Ya, juga para istri perlu kalian ketahui semua. Hindarilah selingkuh itu. Karena itu tidak dibenarkan. Lebih baik kita pilih yang dibenarkan. Ya, seperti... No! Itu kawan-kawan. Oke, next. Depenisi suami-suami takut istri. Nah, ini kawan-kawan dia. Pasukan, tenang, Bang. Ya, abang tidak sendirian. Karena kami di sini hadir untuk menghibur kawan-kawan semua yang merasakan nasib yang sama seperti kita. Rahat, maaf, maksudnya. Seperti saya. Itu kawan-kawan. Oke, kita coba cek ya keseruannya, kawan-kawan. Eh, 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 eh. Aduh. Ya, ya itulah kita kawan-kawannya. Hanya di dalam hati saja kita tidak akan mungkin bisa mengungkapkannya. Cukup biarkan kita saja yang menderita selama ini Biarkan istri kita bahagia Suami yang takut istri Jaminannya surga Ini Pasukan kembali kumpul Ini jelas-jelas tidak dibenarkan Oke Yang ada adalah suami yang Jahatin istri baru itu Masuk neraka Oke next Ya sepertilah kawan-kawan Kita telah saksikan secara bersama Bagaimana kalau kita mencoba Memberanikan diri untuk mengepresikan Apa yang kita alami Apa yang kita rasakan selama ini Seperti inilah Ya karena tidak ada satupun Yang berani mengalahkan Kekuatan mereka semua gitu Jadi ingat istriku dulu Yang sekarang sudah jadi istri orang lain Jadi ya Kenapa bang jadi istri orang lain Apakah abang sudah tidak sabar Dengan penderitaan yang dia alami Seperti kita Atau bagaimana ini si abang ya Oke kawan-kawan Bagaimana disuatnya dulu Yang bisa diberikan sekarang ini Kiranya ini bisa menjadi inspirasi Untuk kita merenungkan kembali Segala ekspresi Yang akan kita jalani Atas segala frustasi Yang kita alami setiap hari Ada baiknya kawan-kawan Urungkan kembali Jangan lupa Ok GATU!